Hanya organisasi, hanya bangsa yang berpikirnya besar panjang berani mengambil perjuangan yang lama. Insya Allah LDI makin maju. Jadi amin aja dulu Pak ya. Amin aja dulu. Apapun harapannya, amin aja dulu gitu ya. Ini Allah yang ngatur keluar kalimat itu Pak. Yang saya hormati Ketua Umum LDI, Bapak Kia Haji Kriswanto Santoso. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Penasehat, DPP LDI, Bapak Kia Haji Edy Suparto. Yang saya hormati para pimpinan semua, Bendum, Sekum, dan seluruh jajaran pimpinan. Dan juga yang datang, yang saya pernah kunjungi ini Pak Kek Habib Obedi lah yang saya hormati. Yang dari Jakarta juga nih, Bang Bim Benyamin datang di sini sama-sama. Terima kasih. Pak Diki dan begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir bersama, para pimpinan. Kalau di sini apa, DPW atau DPD? DPW. DPW, LDI se-Indonesia, DPP, DPW semuanya yang hadir. Dan para tokoh-tokoh perempuan yang hadir bersama di sini, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Prof. Neti nih, Ketua Himpaudi ada di situ. Dan juga yang saya hormati. Ini ada yang dibantu kita nih, Wawde. Dan seluruh hadirin sekalian yang mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak tersebutkan nama satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Sayyidina Muhammad, wa la alihi wa ashabi ajma'in, rabi srahli sadri, wa yasirli amri, walul uqdatan milisan yafkahu qawli amma ba'duh. Kami merasa terhormat bisa kembali lagi ke sini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Selama kami mengelola di Jakarta, bolak-balik datang ke sini, karena ini salah satu contoh pondok yang bisa dijadikan referensi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi itu benar adanya. Itu bukan fiksi, itu fakta. Dan di Jakarta ini betul salah satu masalahnya adalah masalah energi. Energi ini ada mulai pemanfaatannya sampai sisanya. Semuanya ini energi. Nah, pemanfaatannya sudah menggunakan yang ramah lingkungan, sisanya didaur ulang, sehingga ini mungkin menjadi satu-satunya pondok yang segalanya serba penuh dengan kesadaran lingkungan hidup. Jadi, saya pernah lihat sendiri bagaimana prosesnya di dalam, dan pada saat kita kemarin menghadapi COVID-19, ini salah satu sentra untuk melakukan vaksinasi yang paling masif di Jakarta. Nanti kalau ada musyawarah lintas agama, di sini pula Tuhan rumahnya. Betul tidak? Ya, lers ya Pak, lers ya. Ya, jadi... Insya Allah nanti Min Hajur Rosyidin ini makin maju nanti ya. Dan pagi ini saya datang ke pondok ini dapat kejutan. Dapat kejutan. Jadi ini penganut Bandung Bondowoso, kelihatannya di sini nih Pak. Iya. Biasanya datang itu pondok lebar, besar, pas datang ada gedung maha besar di tempat ini sekarang ini. Ballroom ini, luar biasa. Luar biasa. Jadi ini kalau ada musyawarah, rapim, nas, tidak perlu sewa di gedung-gedung tempat lain. Pakai tempatnya sendiri. Plus ada, katanya, tempat penginapannya juga sekaligus. Iya. Jadi ini bikin semburu usaha gedung dan hotel di Jakarta. Mereka kalau ada pertemuan-pertemuan pasti senang, nanti hotel rame, nanti ballroom rame. Kecuali kalau LDI bikin acara. LDI bikin acara pakai fasilitas semuanya sendiri, luar biasa. Jadi ketika bicara tentang kedaulatan, LDI sedang menunjukkan. Bukan saja bicara kedaulatan, tapi dimulai di sini. Bagaimana? Dan Pak Ibu sekalian, gedung itu jadi memang bagus di foto. Tapi bertahun-tahun prosesnya ketekunan, keuletan, ketangguhan, kemauan bekerja keras, kemauan kerjasama. Itu semua segala macam jenis karakter yang kemudian wujudnya gedung yang maha besar seperti ini. Nah, jadi saya seringkali kalau melihat sebuah karya, itu bukan soal karyanya. Buat dibalik itu ada ihtiar yang luar biasa. Dan rombongan orang-orang ini ikhlas-ikhlas semua. Ikhlas-ikhlas semua. Nah itu lagi dimulai dari tadi diceritakan. Mena fondasinya apa? Akhlakul karima. Ini fondasi-fondasi. Dari situ, nah saya bicara ini akhlakul karima. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia ke depan dan lain-lain, benar nomor satu itu soal manusia. Kunci manusia. Kita melakukan pembangunan itu untuk apa? Untuk manusianya tumbuh, maju, berkembang. Sebuah kota, kota nih Bapak Ibu sekalian, disebut kotanya itu hidup atau mati, itu kalau ada apa Bapak Ibu? Itu dia. Kalau gedungnya semua ada, tapi enggak ada orang disebut apa? Mati, mati. Jadi disebut hidup atau mati itu bukan karena gedung, tapi karena manusia, orangnya. Jadi inilah kata kunci. Jadi ketika tadi melihat judul itu, SDM Professional Religious dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045, rasanya RDI sudah on the right track. Jangan berjalan di sini nih. Insya Allah tercapai nanti. Amin. Amin. Kita tek-toknya cocok gitu Pak. Tek-toknya cocok nih kita. Nah, ini karena itu, Bapak Ibu sekalian kalau boleh, jadi saya ketika ini saya lagi pikir, kalau boleh saya cerita sedikit nih soal perjalanan bangsa kita. Boleh ya? Boleh, boleh. Ada, saya bawa satu slide, kalau boleh dipasang aja tuh satu, atau saya kendalikan dari sini, atau gimana caranya? Nah ini dia. Ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mau ke tahun berapa? 45, paling kanan tuh. Mulainya di mana? Mulainya di 28. Kita mengalami satu yang pertama. Saya ingin menyampaikan ada beberapa kali satu ini Pak Ketum. Satu yang pertama ketika kita menyatakan menjadi satu bangsa. Ditandai dengan sebuah keputusan yang luar biasa. Namanya satu bahasa persatuan. Itu dahsyat. cari di semua negeri di seluruh dunia yang bisa ketemu kesepakatan satu bahasa sebelum ada negara, boton linten Pak, namung Indonesia yang bisa itu. Betul. Nah, ada Pak. Apa sih konsekuensinya satu bahasa begini? Rakernas seperti ini tidak perlu pakai penerjemah Bapak Ibu. Betul loh Ibu. Kita tuh sekarang menganggapnya enteng. Seakan-akan itu sekarang semua orang bisa bahasa Indonesia. Coba bayangkan tidak ada kesepakatan bahasa. Bapak Ibu datang ke Parlemen India. Di belakangnya berderet penerjemah. Parlemen. Parlemen. Kenapa? Karena ada anggota Parlemen yang bicara bahasa daerahnya. Ada yang bicara pakai bahasa Hindi. Ada yang bicara pakai bahasa Inggris. Boleh semua. Eh, Ibu datang, Bapak Ibu datang ke Uni Eropa. Itu negara maju semua. Namanya Uni Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa Bapak Ibu? Ada. Tapi apa bahasanya? Ada. Ada 23 bahasa resmi Bapak Ibu. Lepri pun cuma 23 bahasa resmi. Itu artinya setiap kali bikin undang-undang diterjemahkan 23. Setiap kali pidato diterjemahkan 23. Bagaimana mungkin punya angkatan perang yang kuat kalau komandan pasukan pakai penterjemah. Bapak Ibu. Iya. Apa mungkin? Siap gerak 23 bahasa. Pak, 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 pak. Gak selesai gitu. Ini gambaran saja betapa jenius keputusan itu. Hari ini Bapak Ibu ketemu satu sama lain tidak merasa ada perbedaan karena bicaranya dalam satu bahasa. Oh, dahsyat. Dahsyat sekali. Dan tempat yang saya dulu paling menikmati, merasakan itu, Pak. Itu tempatnya tetangga sini, Pak. Namanya Taman Mini, Pak. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, saya sering ajak anak-anak itu ke Taman Mini. Lihat-lihat. Itu paling unik apa? Kalau sudah berhenti di kafenya. Kan ada warung-warung gitu, Pak. Warung-warung. Nah, di situ di warung-warung itu uniknya luar biasa. Kami duduk. Nanti ada rombongan-rombongan. Biasanya kalau di Taman Mini itu rombongan dari daerah. Ada dari Banten. Ada nanti dari Banjar. Ada nanti dari... Misalnya... Yang Gresik lah, Yang Gresik. Solo. Apanya rombongan-rombongan itu, apa yang terjadi? Masing-masing rombongan itu, Pak Bisi Kalian, di antar rombongan itu semuanya bercakap dalam bahasa daerahnya. Betul ya? Kadang-kadang ada berbagai daerah. Tapi begitu orang datang untuk pesen menu, semuanya ngomong dalam bahasa Indonesia. Itu luar biasa, Pak Bisi Kalian. Coba kita perhatikan. Dan tidak ada perasaan seperti kita ini beda. Kita terlalu lama berada dalam situasi itu, sehingga kita tidak sadar itu adalah kemewahan luar biasa yang memperkerat bangsa kita. Ini satu pertama. Lalu tahun 1945, kita satu yang kedua, jadi satu negara. 17 tahun kemudian jadi satu negara. Tapi masih namanya federasi. Kapan NKRI? Tahun 50. Jadi kalau hari ini bilang NKRI, harga mati. Itu mulainya bukan 45, Bapak Ibu. Mulainya kapan? 50. Bung Karno di dalam peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 50 mengatakan ini proklamasi yang kedua. Karena bulan Aprilnya ada Mosi Integral Natsir, bulan Agustusnya proklamasi yang kedua sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita baru satu tanah, belum satu air. Kan tanah air tuh. Airnya masih milik internasional, baru. Deklarasi Juanda tahun 1957, menyatakan bahwa air Indonesia di luar batas itu menjadi satu kesatuan. Tapi pertarungan internasionalnya lama. Ini kan bukan soal kita mendeklarasikan, ini kan soal dunia mengakui atau tidak, bukan? Baru diakui 25 tahun kemudian. Dan yang berjuang di sini namanya Mokhtar Kusuma Atmaja yang memperjuangkan ini sangat berhasil. Nah, sebaiknya jangan dihilangkan dulu ya. Jadi kita sudah sampai kepada fase satu tanah. Jadi harus kalian dibayangkan, satu bangsa, satu negara, satu NKRI, satu. Nah, 2045 bagaimana? Kita ingin 2045 satu kemakmuran. Karena jangan sampai makmurnya beda-beda. Kalau makmurnya beda-beda, kenapa? Karena kita yang satu kemakmuran. Karena kita ingin bangsa kita utuh. Bangsa kita jangan tercerai-berai. Supaya utuh harus ada kesetaraan. Harus ada keadilan. Kalau ada contoh persatuan dalam ketimpangan, saya ingin lihat di mana Bapak-Bapak. Persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidakadilan, kalau ada kita menarik untuk dipelajari. Tidak ada. Yang namanya persatuan itu syaratnya ada keadilan, kesetaraan. Nah, itu sebabnya kita berbicara 2045 sebagai era kita setara. Nah, potret kita bagaimana? Potret kita belum setara. Bapak-Ibu sudah merasakan sekarang. Sudah merasakan. Beda-beda sekali. Nah, coba kalau kita lihat. Oh, lalu resikonya apa? Bapak-Ibu pernah dengar ya peristiwa balkanisasi? Pecah-pecah itu. Yang namanya apa? Dulu Yugoslavia ya. Itu menjadi, kalau tidak salah, tujuh pecahannya. Ada Slovenia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Makodenia, Serbia, Kosovo. Kenapa itu terjadi? Yang sering dibicarakan perbedaan suku, etnis, bahasa. Itu yang sering dibicarakan. Yang terlupakan apa? Ketimpangan kesejahteraan yang luar biasa. Antar wilayah itu. Nah, kadang-kadang kita tidak membicarakan itu. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan itu meluas. Terus, nanti kemudian ujungnya, pemicunya, suku, etnis, bahasa, itu pemicu di ujung. Tapi yang terjadi sebelumnya adalah disparitas kesejahteraan. Kalau ini kita tidak bereskan, ini misalnya saya ngecek datanya. Dari prosentase pendapatan nasional di Yugoslavia, yang namanya Kosovo, itu 50 persennya dari rata-rata nasional. Tapi yang namanya Slovenia, itu 175 persen. Jomplang lebih sekalian. Kemudian pengangguran. Itu di Kosovo, pengangguran itu 500 persen di atas rata-rata nasional. Sementara di tempat seperti Slovenia, separuh rata-rata nasional. Jadi terbayang bukan? Nah kita saat hari ini menghadapi persoalan ketimpangan yang luar biasa. Lalu kita menganggap, yang penting pada sabar. Tidak bisa. Nanti akan bisa muncul satu saat, pemantik-pemantik tidak perlu membuat situasi menjadi rentan. Kira-kira gini, kalau mau mencegah kebakaran hutan, nomor satu jangan biarkan rumput-rumput itu kering. Itu nomor satu. Karena kalau rumput itu dikeringkan, maka cukup sebuah puntung rokok akan bisa membuat terbakar. Nah jangan kering itu penting. Karena kalau sudah kering, mencegahnya sulit. Ini yang kita ingin. Jadi saya ingin tunjukkan sedikit ke depan, ke belakang. Berikutnya coba lihat. Ini gambaran Bapak-Ibu sekalian. Di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi kita 23 persen. Tapi tenaga kerjanya hanya turun di bawah 1 persen. Jadi kita ini investasinya naik tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah. Ini sudah bisa. Tapi saya tidak mau fokus di sini terlalu teknis ekonomi. Next slide berikutnya saja. Ini bisa kalian. Bapak-Ibu lihat garis yang hijau bawah. Itu investasi kita di tahun 2013, 400 triliun. Di 2022 sudah menjadi 1.200 triliun. Naik 3 kali lipat. Tapi garis merah ini penyerapan tenaga kerjanya turun terus. Investasinya naik, tenaga kerjanya turun. Apa artinya? Segalanya serba kapital intensif. Bukan labor intensif. Nah kalau ini terjadi, artinya keuntungannya perginya ke siapa? Pemilik modal. Penyedia tenaga kerja? Tidak dapat. Itulah contoh. Berikutnya coba. Yang saya mau tunjukkan yang ini sebetulnya. Next. 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 Ya ini dia. Ini yang saya mau masukkan. Ini yang ingin saya Bapak-Ibu sekalian minta dibantu nih kerjasama-sama nih. Apa? Bapak-Ibu terlihat tidak gambaran paling sederhana di sini? Yang putih itu Jawa dan Sumatera. Yang kuning Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara. Maluku. Ini adalah indeks pembangunan manusia. Lihat angka paling kiri bawah Bapak-Ibu. Di Sumatera dan Jawa, angkanya 69 tahun 2013. 2013 berapa? 69. Sekarang lihat di ujung paling kanan. 69 di kawasan timur, itu tahun 2022. Artinya, telatnya berapa? Satu dekade. Satu dekade. Kalau kita biarkan terus ini, tidak ada keseriusan, maka ketimpangan itu akan menjadi makin meluas. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, Insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh usul, kita menggunakan istilah kualitas manusia, daripada SDM. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan SD dan M, maka kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi. Manusia sebagai sumber daya. Sementara, kita semua sedunia sudah mulai berpandangan pembangunan kualitas manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga konteksnya lebih luas. Nah, dalam konteks itulah, kami melihat apa yang direncanakan oleh Bapak-Ibu sekalian di LDI. Tadi saya sempat mencatat. Itu luar biasa yang disampaikan Pak Chris Wanto itu. Delapan, boleh beri tepuk tangan. Delapan agenda besar tadi itu. Saya sampai catat tadi Pak. Jadi mulai kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, teknologi digital, ekonomi syariah, kemudian kedaulatan pangan lengkuan hidup, kemudian energi baru dan terbarukan. Itu namanya gambaran berpikirnya global, bertindaknya lokal, dan dikerjakan segera. Karena kalau berpikir global, bertindak lokal, sudah banyak Pak. Tapi tidak pakai dikerjakan segera Pak. Padahal yang dibutuhkan adalah dikerjakan segera. Istilahnya begini, think big, start small, act now. Ujungnya di act now itu Pak. Dengan cara-cara seperti itu, kami mencoba untuk membawa pergeseran paradigma kemudian. Coba digeser satu lagi. Ini terakhir yang saya ingin tunjukkan. Bagaimana ke depan, kita akan mengubah dari fokusnya yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari fokus pada pertumbuhan, diubah menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan. Kemudian pendekatan sektoral menjadi sektoral dan teritorial. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan proyek-proyek pemerintah menjadi menyelesaikan masalah warga. Ini dua hal yang berbeda. Menyelesaikan rencana pemerintah dengan menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang pemerintah itu begini, karena saya sudah mengerjakan proyek kami, maka harusnya masalahnya selesai. Tidak, tidak ada sambungannya itu. Ini adalah paradigma. Terjemahannya kebijakan. Dari apa yang kami perhatikan sekalian, ketika memimpin 20 orang, itu berbeda dengan memimpin 200 orang, berbeda dengan memimpin 200 ribu orang, berbeda dengan memimpin 200 juta orang. Kalau memimpin 20 orang, tiap orang dikasih tugas. Lalu dia akan melaksanakan tugasnya. Kalau memimpin 200 orang, maka siapkan struktur organisasi, SOP, pembagian tugas berdasarkan struktur. Nanti ada itu, SOTK dan lain-lain. Tapi kalau memimpin 200 ribu orang dan 200 juta orang, memimpinnya pakai nilai. Nilai, tanpa nilai, pemimpin 200 tidak tahu arahnya kemana, pemimpin 20 tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau memimpin tanpa nilai, maka tidak ada pegangan. Dan nilai itu harus diwujudkan dalam bentuk kalimat yang dipahami. Jadi kemarin saya sampaikan, kita ingin keadilan menjadi nilai utama. Kenapa? Karena Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, begitu kata keadilan itu ada, ini pegangannya. Kalau membuat policy, pertanyaan. Memenuhi tidak prinsip keadilan. Kalau memenuhi, jalan. Kalau tidak, masalah. Nah itu dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin di level tengah. Tapi yang di level atas, pakainya nilai. Saya sering sampaikan pada teman-teman di sini, prinsipnya begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang itu sebagai prinsip. Begitu yang pegang sebagai prinsip, oh nyusun kebijakan itu terasa sekali. Tadi mau nyusun investasi, lihat, ini membesarkan yang besar. Tidak membesarkan yang kecil. Nah ini tidak benar ini. Tapi kalau tidak ada guideline itu, yang mengerjakan merasa, saya sudah meningkatkan investasi luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada guideline nilai, value. Ini yang menurut kami harus dikembalikan di dalam kepemimpinan di republik ini. Nanti seluruh organisasi LDI nengok, oh prinsipnya ini, kami kerjakan itu. Seluruh unsur di bangsa menengok, karena ada kompas yang dipegang sama-sama. Itulah sebabnya kenapa kami istilahkan, meluruskan paradigma. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat nanti lihat visi misi, bicara pendekatan teknik sektoral, biasanya visi misi itu menjelaskan pendidikan apa, kesehatan apa, biasanya begitu. Kalau yang tempat kami ditambah, Sumatra apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa, Nusa Tenggara apa, Papua apa, karena beda-beda kebutuhan tiap tempat. Jadi tidak bisa kita bilang, pendidikan berarti sama se-Indonesia. Tidak. Yang dibutuhkan beda-beda. Kesehatan juga begitu. Papua lain dengan Sulawesi. Sulawesi lain dengan Nusa Tenggara. Jadi teritorial itu untuk menggambarkan kita, menumbuhkan secara setara di semua tempat. Istilah yang biasa digunakan itu asimetrik, tidak disamakan untuk semua tempat, beda-beda. Nah, prinsip ini yang kemudian kami pegang. Nah, konkretnya Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang ini, kami berharap seperti LDI ini, secara serius meningkatkan kualitas manusia. Nomor satu, ketika kita berbicara tentang kualitas manusia. Ini di luar ini, ini frame besarnya ya. Untuk pembangunan ini, kami melihat, tadi istilah yang digunakan adalah religius professional. Religius professional. Profesional dan religius atau religius dan profesional? Profesional dan religius. pro-rel, profesional, religius. LDI sudah memiliki deretan pengalaman dan terbukti terkait dengan basis religiusnya. Dan profesional, boleh tepuk tangan. Tapi juga, terkait dengan profesional, kita sudah menyaksikan juga, pengelolaan-pengelolaan yang rapi, yang tertib. Betul ya Pak ya? Memang ini yang harus dikembalikan Pak. Rapi, tertib. Kami ingin dorong untuk berbagi ke depan. Bagaimana di abad 21 nanti? Nomor satu, kalau kita lihat Pak, dari berbagai kajian, dari berbagai proyeksi, tentang kebutuhan kualitas manusia abad 21, nomor satu adalah akhlak. Ini nomor satu. Unsur kalau biasa kita sebut dalam pendidikan, di sini namanya pendidikan karakter akhlak. Ini nomor satu. Dan inilah sebenarnya pesan kita, bukan? Kita ini nomor satu adalah akhlak. Yang kedua, baru kita bicara tentang kompetensi. Yang ketiga, baru bicara tentang skill. Tapi fondasinya akhlak. Nah fondasi akhlak ini, dibuat menjadi dua unsur. Kalau kita biasa sebut karakter atau moral. Karakter moral, dan karakter kinerja. Nah karakter moral, ini yang kita pahami, dan kita kembangkan selama ini di pondok, di rumah tangga. Karakter moral, menjadi pribadi yang alim, menuntut ilmu, pribadi yang tawadu, pribadi yang bertakwa, beriman. Inilah karakter moral. Jujur, Ya jujur, amanah, sidik, fatonah, kita ini, kita kan di situ semuanya ada. Table, kita kan di situ semuanya. Amin. Nah ini karakter moral. Tapi jangan lupa, karakter kinerja. Kerja keras, kerja tuntas, tak mudah menyerah, tangguh. Itu karakter juga. Kan kita tidak ingin. Malas, tapi jujur. Pribun, mau gak tuh? Mau. Terus pokoknya top pak, jujurnya luar biasa. Mung turu terus pak. Ini repot kita pak. Jadi kita ingin, jangan jujur tapi malas. Tapi kita juga tidak ingin, pekerja keras, tangguh tapi culas. Ini gak bisa. Jadi ketika bicara karakter ini, dua-duanya. Nah, jadi saya usul pada LDI, untuk bicara tentang akhlak ini, kira-kira karakter dua ini. unsur kinerja, yang bisa menghasilkan sesuatu, dan unsur moral, yang bisa menjaga nilai, dengan baik. Pondasinya di situ. Jadi, kira-kira, yang moral itu akarnya, kemudian yang kinerja itu, tumbuhnya kan, begitu kan kira-kira. Kalau tumbuh kinerjanya baik, tidak punya akar moral, nah ini licik, culas, dan lain-lain. Betul ya. Tapi kalau punya akarnya kuat, tapi kinerjanya gak baik, itu kalau pohon gak tumbuh-tumbuh, gitu. Gitu kira-kira. Nah, yang kedua, kompetensi. Kami ingin, kalau boleh, usul secara agak serius, soal ini Pak. Karena ini adalah salah satu masalah, yang dihamadapi umat Islam. Ada, empat, kompetensi yang menurut kami harus ada. Satu K, kemampuan berpikir kritis. Ini kita lemah. Kemampuan berpikir kritis. Menurut hemat kami, sekolah-sekolah, madrasah, pondok, harus memasukkan kemampuan berpikir kritis, ke dalam prioritas pengajaran. Kemampuan berpikir kritis. Penting sekali. Nah, tanpa ada kemampuan berpikir kritis, maka mudah sekali, kita ini diombang-ampingkan dengan informasi. Mudah sekali kita mengambil kesimpulan, tanpa berpikir yang logis. Mudah sekali kita menjadi dogmatik, karena tanpa kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang keempat, kolaboratif. Ini empat ini, adalah empat kompetensi yang dibutuhkan. Nah, kreatifitas, kreatifitas itu kita, kreatifitas cukup tinggi sebetulnya. Kreatifitas kita hanya harus ditumbuhkan. Dan kalau kita membangun ekosistem yang sehat, maka kemampuan berpikir kreatif itu muncul. Salah satunya adalah dengan suasana yang menyenangkan. Jarang kreatifitas itu bisa ditumbuhkan dalam suasana yang tidak menyenangkan. Nah, kreatifitas ini, Pak B. Sekarang kalau boleh usul ini, menjadi perhatian ketika bicara pembangunan manusia. Jadi Pak Kreswanto, ketika bicara tentang abad 21, profesional, kalau profesional abad 21, pasti kritis. Pasti kreatif. Pasti. Dan pasti mampu berkomuni, kasih dengan baik, dengan segala masyarakat media. Dan mampu kolaborasi. Ini empat kompetensi ini. Lalu, kami melihat yang ketiga, skill. Skill apa? Ini skill yang sangat relevan dengan keseharian. Yang tadi sudah disampaikan sebetulnya dalam delapan hal itu. Satu adalah literasi baca. Kita punya problem dengan minat baca. Lebih tepatnya lagi daya baca, Pak. Bukan minat baca. Minat baca tinggi, daya baca rendah. Indikasinya apa? Bangun tidur, buka HP. Minat bacanya ada. Tapi daya baca rendah. WA aja, Pak. Kalau panjang, skip. Buku tebal, dilewati. Daya baca kita rendah. Mungkin minatnya ada. Menurut khemat kami, pembiasaan ini harus dikembalikan. Walaupun kita tahu, kalau yang berada di pondok itu dibiasakan untuk membaca. Insya Allah aman di sini. Yang kedua, Yang kedua adalah literasi angka, literasi sains, literasi informasi, teknologi komunikasi, literasi keuangan, dan literasi kewarganegaraan. Nah, kami usul ketika bicara tentang SDM ke depan, mohon tiga ini jadi perhatian di dalam garis besar itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dengan jaringan yang ada di seluruh Indonesia, maka LDII ikut menyumbang jalan keluar atas ketimpangan kualitas manusia. Kembalikan ke slide sebelumnya. Nah, enggak. Kita ini ingin menyelesaikan ini. Dan kami butuh ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh negara. Dikerjakan oleh semua. Bila ini bisa dikerjakan, maka ini menyumbang atas penyelesaian ini. Dan kalau ini terjadi, Insya Allah, Insya Allah, terjadi pemerataan. Kalau ada pemerataan, Insya Allah, terjadi keutuhan. Ada keutuhan, Indonesia tetap satu, sampai 2045. Jadi itu yang kami pandang sebagai kata kunci. Nah, untuk itu semua, tadi kalau diistilahkan oleh Pak Chris Wanto, tepat sekali, beliau menggunakan terminologi yang sangat akurat. Beliau tidak menggunakan istilah kekuasaan, beliau menggunakan istilah otoritas. itu hanya orang yang reflektif membaca, yang bisa membedakan istilah serius. Karena biasanya kita cenderung mengatakan pemegang kekuasaan. Sebetulnya yang ada adalah pemegang kewenangan, bukan pemegang kekuasaan. Nah, pemegang otoritas ini, itu akan berganti di 2024 besok. Akan berganti. Nah, yang menentukan siapa pemegangnya? Yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Betul gak? Nah, kalau ini mau dilaksanakan, ya amanahnya harus di... Amin. Harus di aminkan ya, amanah. Jadi, kami melihat agenda utamanya adalah bukan tentang saya, bukan tentang Gus Imin, bukan. Kenapa? Karena kami sendiri, kami ini dalam situasi mendapatkan amanat. Kami tidak mendirikan sebuah partai, kami tidak mengumpulkan dana untuk mengambil kewenangan. Kami mendapatkan panggilan. Berbagai partai memutuskan kami ingin Indonesia berubah. Dan mereka yang inginkan perubahan itu mengalami tantangannya luar biasa. Kalau saya ceritakan, partai Nasdem itu yang pertama kali mendukung, mendominasikan. Saya bukan anggota Nasdem. Dan Nasdem itu pilkada DKI mendukungnya Pak Basuki. Dan bertahun-tahun saya digebukin terus Pak, sama partai dan televisinya. televisinya, ini Pak Diki dan kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi, justru mereka melihat apa yang dikerjakan di Jakarta, dan mereka memutuskan untuk melakukan perubahan. Dan ketika mereka melakukan perubahan, ternyata tantangan yang dihadapi menjadi besar. Kenapa? Karena ada pemegang status kuo yang tidak ingin perubahan. Itulah sebabnya muncul tantangan yang amat besar. Nah, sementara perubahan yang mau didorong, itu bukan perubahan pergantian orangnya, perubahan paradigma. Perubahan cara kita mengelola negeri ini, cara kita memandang pembagian sumber daya di negeri ini. Karena kita ingin sekali, bahwa setiap kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu yang kita mau. Bukan kita jadi pembuka pintu bagi yang di luar untuk masuk ke dalam saja. Tapi justru kita harus membangun perasaan, dia ini adalah tuan rumah. Nah, itu sebabnya kemudian kita mengikhtiarkan dengan gagasan-gagasan itu semua. Nah, kami berharap mudah-mudahan bagi sekalian dengan perjuangan ini, inilah dibukakan pintu untuk keberhasilan. Dan kata kuncinya adalah bagaimana ini menjadi keseimbangan. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah nantinya kita akan merasakan perubahan, bukan saja di level keluarga, tapi juga harapannya di level wilayah, bahkan sampai nasional. Bahkan akhirnya ini kami melihat, pentingnya untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara untuk bisa menjunjung tinggi etika di dalam kehidupan bernegara. Yang kita semua harus jaga sama-sama. Ini PR yang tidak kecil, tapi untuk LDI yang banyak konsentrasi pada pengembangan kualitas manusia, titip pada kompetensi abad 21. Ini kita butuhkan sekali. Terakhir, sekalian, kalau Bapak-Ibu perhatikan, di dunia ini ada yang namanya pertemuan ekonomi tahunan, namanya World Economic Forum. itu setiap sekitar Januari biasanya, di Davos, namanya World Economic Forum. Bapak-Ibu ada juga namanya World Education Forum. Tiap berapa tahun kalau World Education Forum? Tiap 15 tahun, Pak. Kalau World Economic Forum tiap? Artinya apa? Artinya, kalau kita bicara membangun kualitas manusia, itu adalah prosesnya jangka panjang. Karena itu jangan hobi menggonta ganti tiap lima tahunan. Karena tidak akan pernah bisa mengalami penyelesaian. Wong pertemuan pendidikan saja dilakukannya tiap lima belas tahun menggambarkan panjang. Jadi, ketika LDI juga memutuskan untuk konsentrasi pada peningkatan kualitas manusia, maka LDI sedang menyatakan pada dirinya akan melewati sebuah rute perjuangan yang amat panjang. Berbeda dengan membangun gedung. Gedung ini ketika saya masih bertugas di Jakarta, belum ada. Belum ada. Betul ya? Sekarang tau-tau belum jadi. Sudah jadi nih. Makanya saya bilangnya gue Bandung Bondowoso ini. Selesai nih. Cepat sekali. Tapi, kalau membangun manusia profesional religius, gak bisa setahun begini. Karena itu saya selalu hormat setiap kali ada orang menyatakan saya membuat sekolah, saya membuat madrasah, saya membuat pondo. Karena itu artinya dia menghibahkan hidupnya untuk. Jadi ketika LDI bilang kami akan kesana, yang saya bayangkan Masya Allah ini artinya komitmen yang amat panjang. Nah, boleh tepuk tangan buat LDI ini. tapi hanya organisasi, hanya bangsa yang berpikirnya besar panjang berani mengambil perjuangan yang lama. Hanya yang berpikir begitu. Bapak-Ibu sekalian, saya juga belum pernah, tapi saya dengar ceritanya. Tembok besar Cina, Bapak-Ibu. Tembok besar Cina. Kalau ke Borobudur pernah, Bapak-Ibu? Borobudur dibangun berapa tahun? Kalau perambanan, Bandung-Bodobudur sampai semalam. Borobudur berapa, Bapak? Waktu itu belum ada keren, belum ada itu. Diperkirakan sekitar 130 tahun. 130 tahun. Tembok besar Cina, diperkirakan 340 tahun. Itu artinya apa? Yang masang pondasi, enggak pernah lihat jadinya. Betul? Yang masang batu di tengah, tidak pernah lihat jadinya. Betul tidak? Enggak pernah. Enggak pernah lihat. Bangun itu masang, pakai batu-batu dari Merapi, 120-130 tahun. Ini 340 tahun. Jadi, Pak Reswanto dan seluruh generasinya, mungkin belum bisa kesempatan untuk melihat hasilnya. Tapi, catatan pahalanya, jadi amal jariah yang lintas waktu. Iya. Panjang, betul. Panjang. Dan nanti akan dicatat, 2023, dideklarasikan di EDLDI, membicarakan tentang bagaimana generasi profesional, religius, menjadi pegangan. nanti barangkali generasi susu kita pidato di tempat ini, Pak. Kemudian bercerita, Masya Allah, 40 tahun yang lalu, dibuat langkah begini-begini, dan hari ini, kita mensyukuri orang tua-orang tua kita, yang memilih rute perjuangan ini. Nah, ini hanya organisasi. Jadi gini, kalau yang mulai membangun 130 tahun, bangun 340 tahun, apa sih asumsi dibalik kepalanya itu? Asumsinya, dia akan eksis ribuan tahun. Betul tidak? Iya. Iya. Tidak ada yang mau membangun sesuatu, yang tidak dengan asumsi, dia masih bisa menggunakan amungkin. Jadi ketika dibangun 330, 340 tahun, dia tahu bahwa kami akan eksis ribuan tahun. Karena itu kami bikin pagar selama itu. Sama, di Jawa Tengah kita juga boleh begitu. Jadi, tanpa dikatakan, LDI ini implisit menyampaikan, bahwa LDI akan eksis, akan berdampak untuk waktu yang masa yang akan sangat panjang. Tanpa dikatakan, cukup dengan menunjukkan kami konsentrasi pada professional religious. Insya Allah ini sebuah jalan mulia yang diambil. Insya Allah ini menjadi sebuah rute yang sepanjang perjalanan penuh dengan telaga-telaga jariah yang tidak pernah berhenti. pahalanya. Dan semoga semua yang terlibat selalu dalam keberkahannya. Baik, Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih kesempatan berbagi di sini. Insya Allah yang dihtiarkan tercapai. Insya Allah Indonesia-nya bisa berubah. Amin. Insya Allah amin diaminkan. Amin. Itu saja barangkali dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.